ini adalah laptop gaming paling murah dari Axio untuk yang memakai GPU RTX 40 Series untuk processor ini memakai Intel Core generasi ke-13 dengan 10 Core di dalamnya jadi siap untuk pekerjaan berat RAM nya langsung 16GB dual channel, jadi cukup kencang dan siap untuk dipakai tapi kalau mau di upgrade, masih bisa di laptop ini juga bisa dipasang 2 buah SSD M.2 jadi kapasitas storage nya bisa jadi besar banget tidak ketinggalan, layarnya sudah Full HD, IPS 144Hz yang siap untuk gaming AAA dan kompetitif laptop gaming ini adalah Axio Pongo 750 walaupun tergolong tipe paling murah yang pakai RTX 40 Series Pongo 750 ini tetap dilengkapi dengan garansi yang sama seperti Axio Pongo yang lainnya ya garansi nya tetap 3 tahun dan ada ADP Extra nya padahal ini merek lokal loh, tapi kok garansi nya sudah mirip dengan merek dari luar? ya oke, langsung saja kita mulai pembahasannya dari spesifikasi utamanya untuk processor, dia pakai Intel Core i7-13620H fabrikasinya Intel 7, base power di 45W dan dia punya 10 Core, 16 Thread yang terdiri dari 6 Performance Core atau P-Core dan 4 Efficient Core untuk Intel Smart Cache nya ada 24MB ingat ya, ini prosesor laptop, bukan desktop untuk integrasi grafis nya, dia pakai Intel UHD Graphics dengan 64 Efficient Unit tentunya ini adalah UHD Graphics yang baru yang sudah support akselerasi video AV1 dan Intel Quick Sync Video juga bisa untuk memori atau RAM yang terpasang adalah 16GB DDR4 3200MHz langsung dual channel dan laptop ini pakai RAM SODIMM jadi masih bisa di upgrade kapasitasnya kalau menurut Axio, kapasitasnya bisa di upgrade sampai 64GB disini menariknya, karena dia pakai RAM DDR4 jadi upgrade nya lebih murah dibandingkan kalau pakai yang RAM DDR5 untuk storage, dia pakai 512GB SSD M.2 NVMe PCI Gen 4x4 seperti varian pengolahan nya, laptop ini menjadikan slot M.2 kedua jadi bisa menambah kapasitas tanpa harus gangguin SSD utamanya tapi perlu diperhatikan ya, slot M.2 yang kedua ini hanya support kecepatan PCI Gen 3x4 untuk display graphics, dia pakai Nvidia GeForce RTX 4050 laptop GPU dengan VRAM 6GB GDDR6 nilai maksimum TGP nya adalah 100W jadi ini masih sesuai dengan nilai standar dari Nvidia untuk wireless connectivity, dia menggunakan modul Intel yang sudah support WiFi 6, Gigabit WiFi dan Bluetooth nya versi 5.2 untuk kapasitas baterai nya ada di 54Wh untuk OS tentunya pakai Windows 11 untuk body, form factor nya clamshell atau laptop klasik material nya tentunya polikarbonat untuk warnanya dari luar, dia hitam semua tapi di area palm rest, itu warnanya merah marun yang gelap sekali sekiranya semua kelihatan hitam untuk desain nya, Pongo 750 sepertinya masih menggunakan body yang sama seperti Pongo 760 dan 960 jadi dari segi desain dan penampilan ini masih mirip-mirip saja kecuali warnanya tadi ya secara keseluruhan, laptop gaming ini punya penampilan yang keren tapi tetap dengan ornamen gaming yang minim saja di sini jadi masih cukup elegan untuk ukuran panjang nya 35,9 cm, lebar 2,3,8 cm dan ketebalan 2,27 cm untuk bobot nya, si laptop nya saja di 2,14 kg ini cukup ringan untuk sebuah laptop gaming di 15,6 inci untuk charger nya ada di 345 gram dan ini adalah charger 180 Watt total bobot kalau dibawa-bawa, masih di bawah 2,5 kg jadi cukup mudah untuk dibawa untuk hitungan laptop gaming untuk display, ukurannya adalah 15,6 inci resolusi nya 1920 x 1080p dengan refresh rate di 144Hz dan ini adalah panel IPS kalau kami ukur dengan alat kami hasilnya tingkat kecaraan maksimum ada di 254 nits sementara itu untuk gamut cover nya ada di kisaran 59% sRGB dengan volume di kisaran 59,9% sRGB dengan cara gamut seperti ini, layar ini memang agak kurang cocok kalau mau dipakai untuk editing yang butuh akurasi warna yang tinggi tapi kalau sekedar untuk belajar editing, edit video, edit foto masih ok, mengingat panel nya kan panel IPS jadi masih konsisten terus kalau dipakai untuk main game atau nonton, masih lumayan disini permukaan layar nya punya sifat non glare jadi meminimalkan pantulan bayangan yang bisa mengganggu kenyamanan saat kita bermain game atau kita bekerja bingkai layar juga sudah menggunakan desain yang lumayan tipis untuk sisi kanan dan kirinya sayangnya untuk bingkai bagian bawah ini desain nya masih agak tebal untuk kameranya, laptop ini harus menggunakan kamera 720p 30 fps dia belum pakai yang 1080p sementara untuk model mikrofon nya, ini ada 2 di sisi kanan dan kiri kamera kamera di laptop ini sebenarnya kuatasi sudah cukup memadai untuk video call maupun online meeting tapi pastikan saja pencahayaan di ruangan itu mencukupi supaya kuatasi kameranya bisa optimal untuk mikrofon juga mampu menangkap suara kami dengan cukup baik meskipun tidak bisa menangkal suara bising di sekitar kita oke, saat ini saya lagi ada di studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Axiopomo 750 jadi gimana nih kemampuan kameranya, masih oke atau enggak? lalu suara bising dari kipas si laptopnya, apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan lubang keluaran suara menghadap ke bawah pengguna dapat mengatur profil dan equalizer suara melalui software Sound Blaster Studio suara yang di sekitar laptop ini terdengar agak kering di telinga kami walaupun secara kualitas memang sudah memadai dan punya keluaran yang cukup lantang sebenarnya lalu untuk konektornya, di sebelah kiri ada 1 Kensington Lock Slot ada 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 2.0 ada 1 3.5mm Microphone Jack dan ada 1 3.5mm Audio Combo Jack lalu di kanan ada 1 Micro SD Card Reader ada 1 USB C 3.2 Gen 2 dan ada Gigabit Ethernet beralih ke belakang, di sini ada USB C 3.2 Gen 2 ada 1 HDMI dan ada 1 Mini Display Port serta ada DC-in untuk keyboard, Pongo 750 seperti yang masih menggunakan keyboard yang sama dengan 760 dan Pongo 960 juga desain rata letak dan kenyamanan pakainya sangat mirip keyboard keycap menggunakan warna hitam dengan tulisan dan pinggiran yang warnanya putih tentunya untuk tombol numpad disediakan di sini jadi kita bisa input angka dengan cepat selain itu untuk tombol panah, ukurannya itu tetap sama seperti tombol lainnya jadi lebih nyaman saja saat digunakan, ini bukan yang dipotong-potong jadi pendek gitu keyboard ini tidak dilengkapi dengan lampu backlit RGB tapi ini pakai 1 zona warna untuk tingkat cerahannya ada 4 dan ini bisa diatur dengan menekan tombol di area numpad sementara untuk pilihan warnanya, itu ada 15 jenis yang dapat diatur melalui software kontrol center untuk touchpad, posisinya sejajar dengan tombol spacebar dan alat kanan jadi hanya sebagian kecil telapak tangan yang masuk ke dalam area touchpad saat kita sedang mengetik ini tidak terlalu mengganggu aktivitas mengetik kita lalu untuk sistem pendinginnya, di laptop ini dilengkapi dengan 5 buah heatpipe tembaga dan 2 buah kipas menurut Axio ini sistem pendingin yang sama seperti Pongo 760 dan Pongo 960 sementara lubang ventilasi pembuangan panas itu ada 4, 1 ke kiri, 1 ke kanan dan ada 2 ke arah belakang ok, sekarang kita masuk ke aspek performanya laptop gaming ini dilengkapi dengan 4 profil performa yaitu Performance, Entertainment, ini mode defaultnya Quiet dan Power Saving profil performa tersebut dapat diatur melalui software kontrol center setelah itu disilakan juga menu untuk mengatur kecepatan kipas pilihannya adalah Automatic, Maximum dan Custom ok, langsung kita coba pakai Sinebench R23 kecolok ke charger tentunya kita lakukan test stabilitas selama 30 menit dan skor tertinggi yang dicapai adalah 13.048 poin di mode entertainment dan 16.120 poin di mode performance sementara untuk skor yang harus dipertahankan atau yang disustain adalah 11.900 sampai 12.000 poin di mode entertainment dan 14.400 sampai 14.800 poin di mode performance untuk suhu kerjanya saat menggunakan kecepatan kipas di maksimum suhu rata-rata processor di mode entertainment dapat dikendalikan di bawah 70 derajat celcius walaupun sesekali ada lompatan ke 80 derajat celcius sementara di mode performance suhu rata-rata processor berada di kisaran 93 sampai 95 derajat celcius ok, langsung saja kita lihat pakai Blender 4.0.2 dengan Barbar Shop Scene kita langsung yang berat saja untuk CPU rendering itu selesai dalam waktu 30 menit 25 detik kalau kita pakai GPU rendering dengan pakai kudanya ini selesai dalam waktu 3 menit 36 detik tentunya jauh lebih kencang untuk suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering dengan kuda di mode performance dengan kipas maksimum suhu rata-rata processor itu ada di bawah 70 derajat celcius walaupun memang pernah sesekali lompat ke 79 derajat celcius sementara untuk suhu diskret GPU itu terkendali di bawah 65 derajat celcius ok, kita masuk ke Adobe Premiere Pro 2024 software video editing kelas profesional yang banyak dipakai orang kita pakai video 4K 60 yang 2 menit 7 detik untuk software only selesai dalam waktu 8 menit 22 detik kalau kita pakai GPU nya, pakai kudanya selesai dalam waktu 2 menit 17 detik nah ini sudah lumayan kencang kalau video nya adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 35 detik sementara kalau pakai GPU acceleration via kuda selesai dalam waktu 38 detik saja nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan kuda di mode performa dengan kipas di maksimum suhu processor itu bergerak di rentang 74 sampai 97 derajat celcius sementara untuk suhu diskret GPU nya tetap berada di bawah 70 derajat celcius lanjut ke DaVinci Resolve 18.6 ini sampai video editing lagi yang kelas profesional lagi tapi ini yang versi gratisnya kalau kita pakai video 4K 60 yang 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 3 menit 46 detik sementara untuk video yang Full HD 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 1 menit 1 detik saja ini cukup memuaskan hasilnya untuk suhu kerjanya saat melakukan 4K video export di mode performa dengan kipas maksimum suhu processor itu bergerak di rentang 80 sampai 100 derajat celcius walaupun demikian sebenarnya terlihat hanya 2 kali suhu processor itu menyentuh angka 100 derajat celcius sementara suhu tertinggi di diskret GPU nya hanya mencapai 74 derajat celcius jadi kalau memakai mode performa dan software yang satu ini saran kami memang lakukan di ruangan yang cukup adem ok, karena laptop gaming tentunya kita harus tes gaming kita mulai dari Dota 2 1080p, fastest render scale di 100% kita dapat 70-170 fps Shadow of Tomb Raider, 1080p highest track tracing di Ultra, DLSS di quality kita dapat 75-100 fps God of War, 1080p Ultra, DLSS di quality kita masih bisa dapat 50-60 fps Ghost of Tsushima 1080p, very high DLSS di quality kita dapat 50-70 fps walaupun kadang ada penurunan sedikit di bawah 50 fps untuk Cyberpunk 2077, 1080p Ultra, retracing off kita pakai DLSS di quality masih dapat 50-70 fps untuk Black Myth Wukong pasti banyak yang tanya 1080p, medium retracing di medium DLSS kita taruh di quality kita masih bisa dapat 40-50 fps tapi kadang-kadang ada sedikit turun di bawah 40 fps masih aman lah kemudian untuk Assassin's Creed Mirage 1080p, Ultra High, DLSS di quality dan kita dapat di 50-100 fps di game terakhir ini, kita lihat suhu kerja nya di mode performance dengan kipas maksimum processor itu ada di rentang 90-97 derajat celcius sementara itu diskus GPU ada di bawah 85 derajat celcius kalau kita pakai di mode entertainment yang sebetulnya adalah default nya laptop ini hasilnya adalah processor ada di kisaran 77-81 derajat celcius dengan suhu tertinggi diskus GPU hanya mencapai 76 derajat celcius jadi kalau kalian merasa bahwa game atau aplikasinya membuat laptop ini agak tinggi suhunya tinggal ganti saja mode nya ya ke mode default nya di entertainment lanjut untuk suhu permukaan body selama setengah jam main game yang terakhir tadi untuk keyboard area tombol F9 tercatat memiliki suhu paling tinggi dengan kisaran 52-53 derajat celcius selain itu tombol J juga suhunya lumayan tinggi di kisaran 45-46 derajat celcius sementara suhu area di sebelah atas keyboard tercatat di 54-55 derajat celcius dan untuk palm rest di kiri suhunya aman di bawah 35 derajat celcius sementara yang kanan ada bagian yang suhu nya bisa mencapai 42 derajat celcius dan ada yang hanya di 32 derajat celcius tapi kalau main game seperti ini biasanya kita pakai mouse untuk tangan kanan ya jadi palm rest yang terpakai itu sebelah kiri biasanya oke lanjut kita uji SSD nya dengan kristalisme kita temukan bahwa kecepatan bacanya ada di 6473 MB per second dan tulisnya ada di 4730 MB per second tergolong tinggi untuk SSD PCIe Gen 4 dengan kapasitas yang setengah terabyte saja lanjut untuk daya tahan baterai nya kita atur tingkat beratnya di 150 nits dengan volume suara di 25% kita taruh di mode entertainment atau mode default nya untuk 1080p video playback kita dapat di 7 jam ya untuk sebuah laptop gaming di kelas harga segini hasilnya ini sudah lumayan lah sementara itu untuk charging 30 menit pertama baterai terisi di 44% dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 28 menit ini masih cukup normal ya walaupun kami harapkan sebetulnya itu di 2 jam untuk harganya ya laptop ini dijual di kisaran harga 14 juta rupiah kurang lebih ya nah untuk bonus pembeliannya tentunya dia dapat backpack dan ada nah ini menarik nih ada game original senilai 800 ribu rupiah lalu untuk garansinya dia dapat 3 tahun langsung dari Aksio Indonesia tentunya Aksio Penguat juga mendapatkan garansi ADP ekstra selama 1 tahun garansi ADP ekstra ini akan meng-cover berbagai kerusakan yang diakibatkan kelalaian pengguna seperti ketupangan cairan, gak sengaja jatuh, korsleting dan lain-lain bahkan sampai ke bencana alam dan kerugian akibat tindakan kejahatan seperti pencurian ya menariknya lagi Aksio menjanjikan proses klaim ADP ini akan mudah dan dapat dilakukan di 174 service center yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan Aksio memiliki layanan same day service jadi klaim garansinya cepat selain itu kalau proses servisnya itu melebihi 6 jam Aksio akan meminjamkan laptop pengganti tapi tentunya belum tentu akan sama dengan laptop yang kalian miliki setidaknya kalian tetap bisa kerja oke sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan pertama, suhu processor itu agak tinggi kalau kita pakai mode performance nah kita bisa aja langsung geser ke mode entertainment kalau rasanya kalian mau kerja dalam jangka waktu yang panjang dan beban loadnya itu terlalu tinggi kemudian untuk layarnya ini bukan yang 100% sRGB jadi perhatikan kalau kalian mau pakai buat edit video atau edit foto ya kalau kalian memang betul-betul mau pakai ini untuk editing ya mungkin kalau baru belajar bisa pakai ini lalu kalau sudah sampai ke tahap lanjutan mau lebih detail lagi tinggal tambahin monitor ekstra saja pastikan saja monitornya sudah paling tidak 100% sRGB kemudian untuk kuatah speaker rasanya masih agak kurang dan kamera masih 720p lalu di sini kita belum dapat bonus Microsoft Office ya tapi Axio sebenarnya menyertakan software LibreOffice di sini ya yang fungsinya mirip-mirip dengan Microsoft Office dan kalau kalian memang butuh MS Office ya tinggal beli saja dan install di sini bisa kok, bisa nah dari sisi menariknya ya bobotnya memang cukup ringan untuk sebuah laptop gaming 15,6 inci kemudian dia sudah pakai processor 10 Core H series mau multitasking, rendering, editing ini lancar semuanya lalu dia sudah pakai RTX 4050 series mau main game AAA sudah lumayan lancar main game kompetitif, ini terbang fps nya tentunya mau edit video, buat video 4K 60 fps saja lancar ini tidak ada masalah ya kemudian RAM 16GB langsung dual channel, jadi siap pakai kalau mau di upgrade, dia juga murah karena pakai DDR4 lalu untuk storage, dia bisa pasang sampai dengan 2 storage SSD M.2 kemudian dia masih menjadikan pengaturan manual untuk kecepatan kipas layarnya juga IPS 144Hz, jadi siap untuk gaming kompetitif konektor nya juga lumayan lengkap di sini, garansi nya juga panjang tidak ya, 3 tahun, plus ada garansi untuk kelalaian pengguna bahkan untuk kehilangan nah, jadi aksi Oppo Note 750 ini cocoknya buat siapa sih? yang satu ini sebenarnya cocok untuk mereka yang lagi mencari laptop gaming dengan harga yang cenderung terjangkau tapi sudah pakai RTX 40 series dalamnya jadi kekinian fitur-fiturnya perpaduan RTX 4050 dengan layar Full HD itu membuat beberapa game bisa di setting rata kanan tanpa takut frame ratenya rendah atau gambarnya jadi jelek lalu Pongo 750 ini juga cocok untuk mereka yang mencari laptop high performance yang lumayan terjangkau untuk dipakai bekerja untuk video editing, ini masih oke banget ya performanya untuk bikin video sampai 4K60 bahkan mau dipakai untuk desain dan tering-tering 3D ringan juga masih cukup bertenaga yang satu ini untuk programming, bisa juga ya asalkan aplikasi coding nya memang cocok untuk hardware nya ya pada akhirnya, Axio Pongo 750 ini adalah salah satu pilihan menarik di pasaran saat ini untuk laptop gaming terjangkau dengan performa dan fitur nya kekinian apalagi terutama karena masa garansi nya panjang dan ada jaminan penggantian akibat kelarian pengguna serta bahkan kehilangan saya Dedy Irvan, Jakartipu TV